Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya Kak April kembali hadir di program dialog khusus JTV Kediri dan menjelang pilihan Bupati Kabupaten Kediri tahun 2020 telah terjadi fenomena yang luar biasa karena ada beberapa hal yang menarik dari hari ke hari dan kali ini tema kita adalah tentang dinamika partai politik dan netralitas ASN telah hadir ke studi siar kita Bapak Tatak dari Ketua DPD BKS Kabupaten Kediri dan yang kedua Bapak Ali Masudi Ali Masudi selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri kita ketahui telah beberapa hari ini kita mendengar kabar BKS telah merapat ke Dito dan Dewi ini fenomena apa nanti kita diskusikan karena beberapa kali BKS di rilis-rilisnya kan pengen memunculkan calon tersendiri waktu itu tapi itulah politik dinamika ya dan dinamikanya dan yang tak kalah menarik adalah berpartisipasi masyarakat dan kalau ASN sampai berpartisipasi ini mesti jadi perhatian Bawaslu dan kemarin ada beberapa kejadian yang mengusik beberapa kalangan terkait itu dan kita telah menyepakati bahwa itu kajian-kajian yang menarik gitu di produksi kita dan untuk menyingkat waktu mungkin kita bisa langsung diskusi memulai diskusi ini Pak Tatak ini gimana ini ceritanya ceritanya PKS merapat ke Dito itu seperti apa mungkin publik Kediri biar tahu bagaimana perkembangan sampai hari ini kan kalau enggak ketuanya enggak ngomong kan enggak fahil nanti Pak Ali yang ngomong juga enggak pantas gitu iya 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 wakil Pak wakil Pak Tatak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada JTP yang sudah mengundang kami ini yang kemarin ketua DD kita Kang Budi yang hadir di sini dan amatilah hari ini saya diundang lagi untuk hadir di JTP kalau terkait dengan keputusan DPP kita mengusung Mas Dito dan Mbak Dewi sebenarnya juga biasa-biasa saja Kang April artinya di dalam pilkada itu kan ya ada pilihan harus memilih dan kemarin ketika di penjalanan SK itu saya sudah menyamakan di depan teman-teman media bahwa selama 20 tahun kita mengikuti kontestasi pilkada di Kabupaten Kediri ini kita pernah mengusung dua kali tapi Allah takdirkan kalah kan begitu dan dua kali kita abstain termasuk yang berhidup kemarin kita abstain kalau ini enggak abstain kenapa? nah kalau ini kita enggak abstain itu karena memang lagi semuanya seba di dinamika bahwa ketika pilkada sudah dimulai di Kabupaten Kediri dan muncul banyak calon-calon gitu kan otomatis juga tugas kita di Kabupaten Kediri ini kita namanya TPPD ya tim pemenangan pemilu daerah itu tugas kita hanya diminta untuk berkomasih dengan semua calon termasuk juga dengan kawan-kawan di partai politik lah itu yang kita lakukan jadi ya sebenarnya harapannya adalah kemudian dari calon-calon yang ada itulah kemudian kita bisa mengusungnya begitu yang kemarin kan banyak sekali ya kita banyak sekali alternatif-alternatifnya dan itu yang kita lakukan begitu tetapi realitas politiknya kan kemudian yang terjadi adalah tinggal satu calon tinggal satu calon ya kemudian di kita mekanismenya adalah kalau tinggal satu calon itu maka usulan kita adalah mengusung calon itu atau abstain jadi memang sudah menjadi keputusan bersama di PKS terkait dengan fenomena calon akhirnya kan menurut calon tunggal ini Bang Ali, Kang Ali, Desbundi Kang Ali jadi kalau Puan Mas Bawas itu kan pikirannya mesti kerawanan kalau calon banyak juga rawan, calon sedikit juga rawan karena masing-masing punya segmen sendiri Desbundi Kang Ali oke makasih Kang April Pak Tata jadi perlu kami sampaikan memang di Bawaslu kebetulan juga di divisi saya di pengawasan ini salah satu tugas yang harus dilakukan memetakan kerawanan kalau konteknya pemilu ya pemilu kalau pilgada ya pilgada nah tentunya kalau disinggung terkait potensi calon tunggal ya sampai detik ini perspektif kita ya baru potensi karena tadi Mas Apri sudah menyampaikan namanya politik itu kan kita belum bisa menebak secara pasti tapi yang pasti bagi Bawaslu karena memang tugas di pilgada ini kan pengawasan tahapan kan begitu sehingga setiap tahapan itu yang kita siapkan kerawanan-kerawanannya termasuk ini kan yang sudah dekat kan terkait dengan pendaftaran calon nah kita juga sudah menyampaikan dari upaya kerawanan yang ada kita sampaikan himbawan dari partai-partai juga sudah kita berikan yang namanya himbawan-himbawan terkait bagaimana kelengkapan berkas pencalonan maupun berkas calonnya termasuk juga terkait dengan untuk tidak melakukan mahar politikan begitu karena juga ini sifatnya amalat regulasi tidak ada mahar-maharan selama ini kita tidak mengunculkan kata-kata mahar gitu ya yang muncul apa? komunikasi politik jadi memang tugas kami yang pertama harus melakukan pencegahan dari kerawanan yang ada itu harus wajib kita lakukan karena memang kalau ngomong kontek katakanlah kerawanan di proses pencalonan salah satunya adalah mahar politik meskipun kita bersama aturannya yang berhak memberi SK terkait rekomendasi ya dari parpolnya di tingkat pusat kan begitu nah memang kalau selama ini terkait dengan pemberitaan mahar politik ini kan kadang ramai di pemberitaan tapi juga susah karena ruangnya kan tertutup sekali kan begitu ya jadi tapi bagi kami ini sudah peta kerawanan kita sampaikan kan begitu jadi kita nanti fokus ketika tahapan pendaftaran berarti ya kita akan menyampaikan juga dihindari daftar di hari-hari akhir karena kan 6 ya tanggal 6 jadi 4 sampai 6 harapan kita nanti jangan sampai di hari terakhir di jam-jam akhir karena terkait dengan kecukupan berkas nanti kalau nanti ada berkas yang kurang dan nanti kan kesempatan untuk memperbaiki ini kan juga ada kan begitu oke selanjutnya untuk Bang Tatak ya Ustad Tatak jadi kalau kemarin dirilis beberapa media itu mendukung Dewi Dito dengan kontrak politik saya lihat ada 4 item itu kira-kira penekanannya gimana karena mungkin baru satu-satunya ya UKS yang memberi kontrak politik dan itu sah-sah saja dan bagi demokrasi kan ya memang itu harus jelas gitu orang bekerja sama itu kan harus awalnya harus jelas oke 4 itu kira-kira sebenarnya yang paling poin itu apa? jadi ada 6 makanan sebenarnya cuman memang betul ada 4 yang kita utamakan jadi sebelum saya menjelaskan tentang kontrak politik itu kembali lagi kepada mekanisme di BKS bahwa keputusan tetap betul ada di DPP tetapi semuanya adalah aspirasi usulan dari bawah dan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh paslon itu adalah harus ada kontrak politik itu syarat dari DPP bukan dari kami artinya kami menjalankan perintah DPP untuk kemudian membuat semacam komitmen-komitmen terkait dengan kontrak politik siapapun yang diusung oleh BKS kalau tidak kereso tantangan kontrak politik ya tidak akan pernah di-ACC tidak akan pernah di-dukung makanya kita menggunakan itu dan nggak tahu ya untuk partai lain kita tidak tahu tetapi mungkin katanya memang tidak ada hanya kita begitu nah dari 6 itu ada beberapa poin yang memang menurut saya menurut kami sih ya di BKS itu penting pertama karena kita adalah partai Islam partai dakwah maka syarat yang apa kontrak politik yang pertama kita adalah berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam ya siap artinya mendengar apa keluhan-keluhan dari umat Islam di Kabupaten Kediri ini kemudian yang pertama yang kedua berkomitmen untuk bisa memberikan layanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi kami ini adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan itu saya pikir penting apalagi hari-hari ini kan begitu dengan situasi BPS dan sebagainya terus yang ketiga kita berharap berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi karena kita berharap selalu ada keterbukaan ya di pemerintahan ini dan selalu ada komunikasi selalu ada komunikasi dan yang keempat adalah memperjuangkan berkomitmen untuk menciptakan petani karena bagi kami petani ini aset yang luar biasa di Kabupaten Kediri ini komoditas atau luas wilayah pertanian betul, kemudian buruh honorer, kemudian ada buruh karyawan UMKM yang mana lima ini menurut kami adalah penyumbang terbesar untuk di apa namanya, pendapatan daerah wakannya wajib untuk kemudian diperjuangkan kesehatan kalau ASN nggak diperjuangkan ini? saya pikir ASN sudah cukup ya sudah cukup ya begitu oke kalau yang guru itu memang spesialis apa namanya fokus kita di honorer jadi kenapa saya tadi singgung ASN? satu lagi satu lagi apa itu? menyerap dan mengadvokasi sekaligus mensupport kegiatan-kegiatan anak muda di Kabupaten Kediri milenial milenial bagi kami mereka adalah generasi penerus bangsa maka wajib untuk diperhatikan oke jadi kalau tadi sempat dilontarkan terkait dengan mewujudkan good governance itu ya jadi itu kan dasarnya dulu karena kalau pemimpin datang ke Kabupaten itu kan pasti berhadapan dengan birokrasi pemerintahan ASN dulu sebelum ke daerah daerah apa ke wilayah-wilayah jadi ke Pak Ali Masudi ini komentarnya terkait dengan viral kemarin yang sampai di Bayu Wesley itu gimana ceritanya jadi apa ini kan sudah ada bibit-bibit kerawalan karena ASN terbukti ikut kampanye misalkan kalau benar video itu kalau benar viral di video itu benar-benar kampanye seperti itu itu kan ini kita mappingnya seperti apa Bang Ali jadi ini pemerintah mungkin bingung temanya yang satu dari parpo dari Bawaslu jadi harapannya bisa dipilah lah tapi saya sebenarnya sempat harusnya kalau Bawaslu ya dengan misalkan akademisi enggak apa-apa lah ini edukasi politik kan begitu jadi di pemetaan kerawanan kita dalam konteks Pilkada 2020 ini salah satunya memang terkait keterlibatan pihak-pihak yang dilarang untuk ikut berpolitik praktis itu sebenarnya hasilnya tidak hanya ASN jadi ada TNI Polri juga dilarang termasuk perangkat desa tetapi memang aturan yang sangat detail itu ada di PNS dan itu di tingkat pusat itu Bawaslu RI juga ada MOU dan secara atributif kita diberi amanat untuk kewenangan pengawasan juga penanganan termasuk ketika ada laporan artinya itu bagian dari pengawasan di luar tahapan nah kalaupun ada misalkan ada yang lapor ke kami tentunya ya kami akan menginvestigasi sampai nanti bisa terpenuhi syarat-syarat formil materinya sehingga bisa kami proses kalaupun kami proses itu kami hanya meneruskan ke Komisi ASN dan nanti akan mengkaji lebih detail di Komisi ASN jadi prosesnya bukan di Bawaslu ya memang benar itu Kang April memang salah satu kerawanan dan kita sebenarnya juga sudah sejak awal memberi bawaan termasuk kita kumpulkan seluruh SKPD termasuk seluruh camat kita hadirkan dari Bawaslu Jatim dari Komisi ASN untuk menyampaikan aturan-aturan terkait dengan literalitas itu oke siap menarik sekali diskusi ini jadi nanti bisa lebih dikaji di segmen berikutnya tapi ada yang mau lewat jahat khusus JTV Kediri selamat menikmati